kemudian untuk P3K yang guru ini dilaksanakan dengan metode CATUNBKnya Kementerian Putri Stek jadi dilakukan menggunakan Kementerian Putri Stek yang tersebar di seluruh jaringannya di seluruh Indonesia dan Alhamdulillah juga dalam kesempatan ini Buses Jujian PTK juga telah hadir bersama kita baik itu dari sisi pelaksanaan Bapak-Bapak sekalian kemudian terkait dengan nilai ambang batas nilai ambang batas ini barangkali yang sudah ditunggu-tunggu nilai ambang batas pengadaan pertama kami sampaikan nilai ambang batas pengadaan P3K untuk JF Guru tahun 2021 sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021 yang saat ini secara bersamaan sudah kita upload di jdih.menpan.go.id nanti linknya kami berikan Bapak-Bapak sekalian kemudian terkait dengan sebelum masuk nilai ambang batas kami sampaikan berapa durasi durasi pengerjaan dan jumlah soal serta bagaimana pengaturan bobot nilainya Bapak-Ibu sekalian ini juga penting dipahami yang pertama dari ini untuk guru dulu ya yang untuk guru terlebih dahulu yang pertama adalah untuk kompetensi teknis nanti akan memakan waktu sebanyak 120 menit 120 menit dengan mengerjakan 100 butir soal jadi 100 butir soal dikerjakan 120 menit kemudian bobot ketika menjawab benar 5 dan ketika salah 0 tidak menjawab juga 0 sehingga nilai maksimumnya adalah 500 karena 100 butir kalau benar menjawab 5 menjadi 500 kemudian yang kedua ada seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosio-kultural yang kita satukan rangkaian waktunya menjadi 40 menit jadi untuk guru kompetensi manajerial dan sosio-kultural kita rangkaikan dalam satu rangkaian waktu sepanjang 40 menit dengan mengerjakan 25 butir soal di kompetensi manajerial dan 20 butir soal di kompetensi sosial-kultural kemudian bagaimana bobot nilainya untuk kompetensi manajerial menjawab yang paling sesuai adalah 4 kurang sesuai 3 2 dan paling tidak sesuai adalah 1 kemudian kalau tidak menjawab nilainya adalah 0 itu untuk kompetensi manajerial kemudian untuk kompetensi sosial-kultural itu gradasinya 5 jadi menjawab yang paling sesuai adalah 5 kemudian 4 3, 2 dan paling tidak sesuai adalah 1 sedangkan tidak menjawab nilainya adalah 0 sehingga nilai maksimum untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial-kultural ini secara kumulatif adalah 25 dikalikan 4 ditambah 20 dikalikan 5 yaitu 200 ini nilai maksimumnya Bapak-Ibu sekalian kemudian selanjutnya terkait dengan wawancara wawancara durasinya sepanjang 10 menit Bapak-Ibu sekalian mengerjakan 10 butir soal 10 butir soal dikerjakan 10 menit dan gradasinya 4 menjawab paling sesuai adalah 4 3, 2 dan paling sesuai selanjutnya adalah 1 dan tidak menjawab nilainya adalah 0 sehingga total keseluruhan durasi untuk kompetensi guru seleksi pedigaga guru adalah 170 menit dengan mengerjakan 155 butir soal atau nilai maksimumnya adalah 740 dan kami sudah mendapatkan informasi juga bahwa nanti ada kemungkinan kompetensi manajerial sosial-kultural dan wawancara dikerjakan terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan kompetensi teknis jadi sekali lagi di kompetensi manajerial sosial-kultural dan wawancara dikerjakan kemudian barulah masuk ke kompetensi teknis nanti barangkali bisa dilihat di juplak di P3K guru baik ini terkait durasi dan jumlah soal Bapak-Ibu sekalian selanjutnya adalah bagaimana nilai ambang batasnya eh maaf sebelum itu adalah terkait dengan kekhususan untuk waktu Bapak-Ibu sekalian kekhususan waktu untuk penyandang disabilitas sensorik netra jadi sesuai dengan CPNS juga kita lakukan bahwa untuk penyandang disabilitas sensorik netra kita berikan tambahan waktu jadi untuk kompetensi teknis mendapat tambahan waktu 30 menit yakni menjadi 150 menit kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial-kultural mendapat tambahan waktu 15 menit menjadi 55 menit dan wawancara mendapat tambahan 5 menit menjadi 15 menit sehingga total untuk penyandang disabilitas sensorik netra waktu yang diperlukan adalah 220 menit ini berbeda dengan yang kategori umum yang hanya 170 menit saja baik selanjutnya ini adalah nilai ambang batasnya Bapak-Ibu sekalian nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis yang tadi nilai maksimalnya adalah 500 nanti akan disampaikan terlampir di kepenpan tersebut kemudian yang kedua seleksi kompetensi manajerial dan sosial-kultural yang nilai maksimumnya 200 nilai ambang batasnya adalah 130 jadi sekali lagi nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosial-kultural itu merupakan nilai kumulatifnya itu adalah 130 dari nilai kumulatif maksimalnya 200 kemudian yang ketiga untuk wawancara untuk wawancara nilai maksimalnya adalah 40 sedangkan nilai ambang batasnya adalah 24 selanjutnya akan kami sampaikan untuk masing-masing seleksi kompetensi teknis seleksi kompetensi teknis ini karena guru yang diajar itu cukup beragam mata pelajarannya dan kemudian bentuk jenjang pendidikannya juga beragam dari TK SD SMP dan SMA kemudian SMK maka kemudian nilai ambang batasnya adalah sendiri-sendiri baik untuk selanjutnya saya harapkan saya beralih ke Mas Yoga rekan kami Mas Yoga untuk menyampaikan apa saja contoh-contoh dari nilai ambang batas untuk guru ini silahkan Mas Yoga dan SMA dan SMA Terima kasih.